Jangan melewati abad. Beginilah kondisi pantai Santolo minggu pagi, yang kembali padat oleh wisatawan. Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah ini hanyut yang suka cita. Berwisata di pantai selatan Garut. Para wisatawan seolah tak tampak takut dengan penyebaran virus corona. Pasalnya, mereka turut serta mengajak serta buah hati mereka untuk menikmati keindahan pantai di tengah pandemi. Sudah sering sih saya hampir tiap berhiburan ke sini. Kenapa memilih pantai Santolo? Karena pantainya indah, nyaman, dan bisa dipakai buat berenang juga. Ke sini sama siapa mbak? Saya ke sini sama keluarga saya. Tak hanya pantai Santolo, suasana serupa juga terlihat di pantai Raja Buaya. Wisatawan di sini pun tak kalah ramai. Para pengunjung tampak menghabiskan waktu untuk berselfie sembari menikmati keindahan alam. Setelah tutup beberapa bulan akibat penerapan PSBB, pemerintah Kabupaten Garut sendiri memang telah membuka kembali objek-objek wisata, pantai dan kawah papan dayan sejak 4 Juli lalu. Meski telah diperbolehkan untuk kembali dikunjungi wisatawan, namun pengelola wisata diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Ervan Lugina meleparkan untuk NET.